P1-nya 217, maka prediksinya adalah 2428, tempat sekian, 428 itu adalah sama dengan ini. Kemudian, untuk rata-rata Y-nya, cari dulu intervalnya, half-wide, dengan lemus interval itu, kemudian confidence interval, lower limit sekian, upper limit-nya sekian. Untuk Y, berarti 110, berarti ini 318-38. Ini persis sama dengan yang kemarin, dengan yang pakai dugaan. Untuk lebih ini-nya, saya berdua di dunia saja, saya berdua di dunia kepada Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, ini cara menghitungnya, ini rumusnya ada di sini, sebetulnya. Masa tadi, oh ini dia. Adalah, T statistik diboleh dari T inverse sekian-sekian ini. Jadi, yang dimasukkan ini, 1 main B4, dikalikan compute dari B13, ini B13 B ini. Plus given, plus given, ada hitungan ini yang disembunyikan, Oh iya ini, ada hitungan yang tidak dimasukkan di sini. Jadi, harusnya kalau mau niru, niru yang tadi itu. Oke, ini berarti T statistiknya pakai B inverse, tapi harus dicari dari titik-titik ini. Plus given tadi, di B13, B13-nya tidak akan terlihat lagi. Dan ini bukan dalam untuk Excel, jadi sulit untuk diingat, harus diketik lagi. Confident interval untuk rata-rata, ini prediction interval. Ingat yang Y hat, ini konfigurasi intervalnya, berarti ini prediction interval. Jadi, kalau kita mempredisi berapa kira-kira nilai dari Y-nya, antara 110 sampai 538. Kemudian, kalau kita mencari dengan confidence interval, maka ketemunya 37 sampai, antara 391 sampai dengan 466. Kalau ini, antara 38 sampai 528. Kemudian, selanjutnya adalah, Coeficient Determinant. Coeficient Determinant itu diperoleh dari pembagian antara jumlah error regression, eh, sum square regression, dibagi jumlah total square, jumlah total. Jadi, kalau di dalam anofanya, ini. Jadi, R square ini diperoleh dari ini, angka SS ini, dibagi dengan SSB. Tidak ketemu sekian. Makanya, semakin banyak, nanti sejumlah datanya, ininya semakin, eh, semakin dia banyak, bisa memprediksi, makanya ini semakin tinggi. Jadi, 52,1 variasi atau perubahan dari harga penjualan dapat dijelaskan oleh variasi harga dan input. sedangkan adjusted R square atau adjusted R kuadrat, itu tidak akan menurun karena adanya penambahan nilai X yang dimasukkan ke dalam model. Jadi, R kuadrat ini tidak bisa digunakan sebabnya untuk membandingkan antara R kuadrat tidak akan pernah turun dengan penambahan X. Sedangkan R kuadrat adjusted itu bisa akan kelihatan. Oleh karena itu, R kuadrat ini tidak bisa digunakan. Bagaimana kalau kita tambah X lain itu tidak akan ada dampaknya. Efek lain lagi yang terjadi jika menambahkan variable, kita akan kehilangan derajat bebas pada saat menambahkan X satu lagi. Apakah X variable dapat dijelaskan dapat menjelaskan kekuatan dari pengaruh tersebut, maka kita lihat di sini, maka dengan mengingatkan proporsi variasi yang dijelaskan dalam X pada adjusted variable, number, jadi kita akan menambahkan bahwa bahwa penambahan ini akan berubah dengan menambahkan variable, maka R-nya akan diubah juga. Sehingga ini bisa digunakan untuk membandingkan mana sih yang perlu, pasti perlu variable X bebas lagi atau tidak. Jadi kalau kita tambahkan, misalnya di sini R adjust-nya adalah 44,2 persen, maka variasi dalam penjualan X way tersebut dapat dijelaskan oleh variasi harga dan ikhlas dengan mempertimbangkan jumlah ukuran sampo. Jadi bedanya antara R-square dengan adjusted R-square di sini terpengaruh oleh jumlah sampo. dan jumlah independen. Ada dua. Dia mempertimbangkan jumlah sampo dan jumlah independen variable. Oleh karena itu, untuk mengetahui ini menjadi lebih baik atau tidak, statistiknya yang kita bandingkan R-quadretnya adjusted ini. Yang selanjutnya, apakah secara seluruhan modelnya signifikan? Maka kita menggunakan puji X untuk signifikansi dari model. Yang akan menunjukkan bahwa jika terdapat hubungan linier antara seluruh variable X terhadap Y dan dengan menunjukkan statistik hipotesisnya adalah beta setidak-tidaknya, seluruh beta adalah 0, satunya setidak-tidaknya ada satu beta yang tidak 0. Bukan uji simultanius ya, tapi signifikansi secara model secara menyeluruh. variabelnya. Nanti ada kalian ketemu itu uji regresi simulan. Tidak, tapi uji F-test itu adalah uji untuk signifikansi model secara menyeluruh. Bukan secara uji secara menyeluruh. Variabelnya. karena setidak-tidaknya ini satu I aja yang akan berarti. Saya berita serupa. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Maaf, saya menghentikan penggituaran dulu supaya tidak terlalu berisik. Karena terganggu juga sayangnya. Terima kasih.